Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pelajari bagi hasil penghutan pajak kebanan pendapatan daerah atau BAPENDA Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, BAPENDA JATIM telah lebih dulu memperlakukan bagi hasil di mana Kabupaten Kota mendapat 66% dari pajak yang dipungut. Pasca mendapat pembagian lebih banyak, Komisi 2 mendorong Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan untuk aktif dalam meningkatkan animo wajib pajak membayarkan pajaknya layaknya di Jawa Timur. Pasalnya, dari perda pajak dan retribusi daerah yang diini esesi Komisi 2 DPRD Kalse, Kabupaten Kota mendapat bagi hasil sebesar 70%. Wakil Ketua Komisi 2 ingin Kabupaten Kota tidak hanya diam. Tiap Kabupaten Kota diminta menjalin sinergi dan berperan dalam pemungutan pajak, termasuk juga mendorong pendapatan dari pajak air permukaan atau BAP. Sinergitas antara Kabupaten Kota dalam menyikapi perda yang baru kita bikin dan sudah disetujui oleh Kementerian. Jadi, sinergitas ini diperlukan supaya juga percepat penetrasi pada wajib pajak yang ada di Jawa Timur. Katakan nanti kita aplikasi sama, sepertinya dengan Kalimantan Selatan. Nah, yang ini bagus supaya Kabupaten Kota tidak hanya diam ketika ada pembagian hasil daripada wajib pajak ini. Nah, artinya nanti yang sudah berjalan ini sesuai dengan undang-undang, pembagiannya kan 30-70 ya. Sehingga peranan dari Kabupaten Kota juga kita harapkan. Apakah itu juga nanti pembagian hasil dari pada wajib pajak PAP, pajak air permukaan, ini juga perlu sinergitas gitu. Pasca kunjungan ini, Komisi 2 lebih mengintenskan koordinasi BAP-Pendakalsel terhadap samset di seluruh Kabupaten Kota untuk mensosialisasikan terkait bagi hasil yang tujuannya tak lain dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah. Tim Liputan, Duta TV, Jawa Timur